Wah iya jari tengah guys, kalau misalnya kayak lu masih, misalnya lu kayak gini nih, lu jari manis, atau lu jari telunjuk, itu kayaknya ma... Sudah saya bilang, jangan dilanjutin, taunting-taunting kayak gitu Ada apa dengan Nail, Geek Fam, dan selebrasi jari tengah? Ini sekali dua kali aja udah keterlaluan ya Waduh bro, orang tidak pernah belajar, ini siapa coba Nail? Luar ya ke caru Nail, selamat Para streamer kesel lihat taunting Nail acungkan jari ketika lawan Devu Ya, laga antara Geek Fam versus Devu adalah laga paling panas di M5 Bagaimana tidak, mulai dari awal sampai selesai pertandingan, dua tim tersebut saling adu taunting di stick Sampai-sampai jungler Geek Fam bernama Nail tiba-tiba taunting mengacungkan jari ke pemain Devu Rusia Waduh-waduh, karena ulahnya tersebut, Nail resmi disuspen selama dua pertandingan berikutnya Di lain sisi, karena taunting Nail yang berlebihan, banyak sekali dari para streamer yang ikut mengomentari hal yang sangat tidak pantas tersebut Mulai dari Kang Doyo, yang sebelumnya sudah pernah di band karena mengacungkan jari ketika pertandingan Mirip seperti Nail, Doyo sangat heran kenapa taunting seperti itu masih dipakai aja sampai sekarang Tidak kapo apa, waduh-waduh Streamer besar Jonathan Leandia aja sampai bingung tentang apa yang ada di pikiran Nail Sampai berani-beraninya melakukan taunting seperti itu Apakah dia tidak belajar dari kasus yang sebelum-sebelumnya What the heck Oh iya jari tengah guys, kalau misalnya kayak lu masih Misalnya lu kayak gini nih, lu jari manis atau lu jari telunjuk Itu kayaknya masih ada, masih aman lah gitu Cuma lu, apa-apa di pikiran lu Yang bikin lu tuh, hai Ini masalahnya kalau sampai Nail ke band, maksudnya kayak gak bisa main Ya udah lah Siapa yang jadi jungler anjir Bukan hanya itu, Bang Kumi saja sampai ngamuk karena taunting Nail yang berlebihan tersebut Sampai-sampai ia mengatakan mending RRT yang masuk M5 daripada Geek Fam, waduh-waduh Hei apa ini cowo, ada apa dengan Nail, Geek Fam dan Selebrasi Zeritang? Ini sekali dua kali aja udah keterlaluan ya Tiga kali empat, dua belas anjing Ini kan artinya gak belajar dari kesalahan dong Sorry kasar ya, tapi ini terlalu mengecewakan ya Ini sebuah kesalahan yang sebenarnya tidak perlu dilakukan Tapi kemudian merugikan ya, merugikan tim sendiri Bukan hanya tim sendiri ya Tapi juga para fans dan orang-orang yang udah mendukung kalian gitu di M-series ya Termasuk gua ya Ini kemudian dua match ke depan siapa yang mau main jungler? Ini terpaksa, kadera kan Dan berharap aja kita gak langsung ketemu PH ya Udah habis kalau ketemu PH ini mah Gak habis pikir gua kenapa harus melakukan kesalahan yang sama berulang gitu ya Inilah kenapa pendidikan karakter itu penting ya Lu mau sejago apapun tapi attitude tetap nomor satu Udah lah saran buat Geek Fam nanti di season-season berikut Kalau ada open trial Sebelum makro, mikro, mekanik, utamain attitude dulu lah Biar gak kejadian kayak gini lagi Emang bener sih kayaknya kata komen-komen bocil ya Mending RRK atau EVOS yang ke M5 ya Walaupun ujung-ujungnya jadi badut Paling gak punya attitude Gak malu-maluin kayak gini Dan lucunya lagi yang dimana Dian KT malah memberikan ucapan selamat kepada Nail Karena melakukan hal tersebut Dian KT mengatakan bahwa darah DNA Geek emang susah diberi nasihat Waduh bro Orang tidak pernah belajar Jadi siapa coba Nail? Luar ya kecaru Nail Selamat Selamat Nail Ya Doyok 3.0 GG Nail ya Memang ini penerus doyok Selalu ada setiap season dan setiap tahun adik-adik ya Gila memang panutan kita Dia yang haluk kita yang malu cuak Hei 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 Memang guys DNA itu tidak pernah bohong adik-adik ya DNA doyok Para streamer juga banyak yang ikutan mengini Nail di sosial medianya Mulai dari Donkey yang berikan sindiran-sindiran di story Instagram miliknya Mas Eko yang sangat heran kepada Nail Dan masih banyak lagi seperti Issa Luminer Kolius dan yang lain-lain Di lain sisi karena kejadian ini Nail resmi klarifikasi dan meminta maaf setulus-tulusnya secara terbuka di sosial medianya Nail dengan sadar mengatakan ia memang bersalah dan ia pantas menerima suspend dua hari tersebut